Hai, kita ketemu lagi dan di episode kali ini kita mau bahas pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke lompatan hidup. Pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan yang cocok untuk saya kalau dilihat dari human design saya? Nah, jawabannya gimana Bu? Ya, apalagi biasanya yang masuk itu, apa pekerjaan yang cocok untuk saya yang type-nya projector atau yang type-nya ini, dengan profile ini gitu ya. Nah, sebelum saya jawab ini, kita sebetulnya perlu mundur dulu ya, perlu mundur untuk mengulang human design ini sebetulnya alat apa sih gitu kan, tools untuk apa gitu. Nah, sebetulnya human design ini adalah tools yang bisa memetakkan blueprint atau cetakan asli dari kita. Nah, tujuan asli dari human design ini sebetulnya adalah untuk mengembalikan setiap orang, orang itu kembali ke cetakannya, yang artinya setiap orang itu sebetulnya akan bisa menemukan semua jawabannya itu di dalam dirinya sendiri. Oke. Oke. Sampai suatu hari nanti, bahkan kalau semua orang itu udah kenal dirinya, mungkin human design ini juga nggak akan kepakai lagi. Iya, 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 iya. Nah, karena itu, jadi sebetulnya human design itu tidak untuk memberikan jawaban langsung, gitu ya. Jadi, seperti yang tadi, apa pekerjaan yang cocok untuk saya, gitu ya. Sebetulnya human design akan bisa membantu untuk mengenali. Jadi, sebetulnya setiap dari kita itu sebetulnya udah tahu pekerjaan apa sih yang paling kita suka, pekerjaan apa yang paling kita cocok, apa yang mau kita lakukan, iya, apa yang mau kita lakukan, hal-hal apa yang kalau kita lakukan itu rasanya kita tuh terbaik dari kita tuh muncul, gitu ya. Itu sebetulnya kita udah tahu. Cuma? Diri kita udah tahu. Cuma ketutup dengan banyaknya tularan atau conditioning atau bentukan. Sehingga akhirnya di satu titik bentukan atau tularan dari luar ini begitu menutupi sehingga akhirnya kita lupa. Dan tidak bisa mengenali lagi rasa-rasa yang tentang tadi. Suka, terbaik, hebat, itu dimananya, gitu. Nah, human design itu mengembalikan. Jadi, supaya kita itu bisa kenal lagi. Oh, ternyata kalau melakukan ini, rasa saya itu memberi petunjuk, loh, gitu. Ya, dari signature, not self, gitu kan. Kemudian dari inner authority, ya. Dan juga dari energi-energi yang tercetak di dalam gate-gate kita. Nah, jadi sebetulnya untuk mengenali pekerjaan apa yang cocok untuk kita, itu kita perlu fasih dan dekat lagi untuk mengamati diri kita tuh selama ini mau ngomong apa sih? Mau ngarahin kita tuh melakukan apa, gitu. Jadi, sebetulnya kita mengenali petunjuk di dalam diri kita, itulah yang paling akurat, gitu ya. Ya, jadi, human design itu bukan untuk memberikan jawaban, kamu cocoknya di bidang marketing, gitu. Atau cocoknya jadi guru, atau cocoknya jadi apa. Sebetulnya tidak seperti itu cara kerjanya, gitu ya. Jadi, satu energi aja itu bisa kok di, apa, dialirkan ke profesi apapun. Betul. Selama ada rasa suka, ada rasa enjoy, dan ada fasilitas untuk energi kita itu untuk mengalir. Iya, iya. Bidangnya, pekerjaannya itu bisa sangat beragam. Iya. Kemungkinannya, gitu ya. Jadi, baliknya adalah kita sukanya apa, kita minatnya apa, sebetulnya itulah tempat kita menyalurkan energi kita. Iya, iya, iya. Jadi, kalau untuk yang ini ya, jawabannya itu memang mundur dulu jauh ke belakang ya, ke basicnya. Bahwa everything is energy, gitu ya. Dan, energy is everything. As a human, sebagai manusia, kita adalah energi. Dan energi kita itu yang sebetulnya berekspresi, kan. Gitu. Nah, seringkali kita mengkotak-kotakan energi itu dalam pekerjaannya dulu. Oh, saya mau pekerjaan apa ya, gitu. Kita melupakan fondasi awalnya, kita melupakan kita yang awalnya, yaitu kita adalah energi. Padahal sebetulnya biarkan energinya berekspresi dulu, nanti energi itu yang mencari bidangnya, yang mencari profesinya, bahkan menjalankan profesinya itu sesuai dengan energinya. Sebagai contoh, kita pernah kasih contoh ini, kalau nggak salah, dari profesi dokter. Gitu ya. Jadi, di kota kami itu ada dua dokter terkenal. Jadi, waktu Rusi dulu hamil, di bulan pertama kandungan, sampai usia enam bulan kandungan, gitu ya, kita datang ke dokter A. Kenapa? Karena dokter A ini, itu energinya adalah energi... Expert. Expert, gitu ya. Jadi, kalau belajar apa-apa itu dalam, gitu ya. Tapi secara omongan, tidak terlalu people skill, ya. Tidak ramah. Tidak ramah. Jadi, beliau mengatakan apa yang harus dikatakan, apa adanya sesuai dengan ekspertisnya beliau. Iya. Tapi beliau menjadi dokter yang rame, gitu ya. Salah satu dokter terkenal lah di kota kami, gitu ya. Karena ekspertisnya tersebut, gitu ya. Nah, pada saat Rusi usia kandungannya mau lahiran, usia enam, tujuh bulan dan lahiran... Tujuh sampai sembilan. Tujuh sampai sembilan. Dan kita pindah ke dokter kandungan yang berbeda. Nah, beliau ini tidak terlalu ekspert kayak dokter yang pertama, gitu ya. Tapi beliau... Beliau juga rame, ya. Rame juga. Energinya adalah ramah-tamah, gitu ya. Beliau tuh hangat, gitu. Jadi, profesinya sama-sama dokter kandungan, tapi cara mereka berekspresi energi, itu yang membuat mereka jadi dokter yang laris. Dokter yang A itu berekspresi dengan ekspertisnya, energi ekspertisnya. Dokter kandungan yang kedua itu berekspresi energi dari kehangatannya, gitu. Jadi, begitu kita datang, masuk di pintunya itu udah disapa. Halo Pak Ari, Bu Rusi, masuk udah ada sofanya. Wah, pokoknya hangat sekali lah, gitu ya. Kayak ngobrol-ngobrol selai ke keluarga. Jadi, lahiran di sana tuh apa ya, tenang, damai, gitu ya. Gaman, gak tegang, gitu ya. Nah, itu contoh ekspresi energi. Jadi, profesi apapun kalau kita bisa menggunakan profesi tersebut sebagai sarana kita untuk berekspresi energi, kita bisa menikmati pekerjaan tersebut, gitu ya. Jadi, yang pertama kita perlu lakukan adalah kita tahu dulu. Ya, human design itu membantu kita mengenali energi-energi kita, gitu ya. Dan juga inner authority kita, rasa-rasa kita, signature, not self. Itu kita perlu fasih mengikuti alirannya tersebut. Nah, human design itu mengembalikan kita untuk mengingat kembali. Untuk menggunakan fitur-fitur yang memang udah dicetak di dalam diri kita. Betul, untuk mengingat dan juga bisa menerjemahkan. Ya. Jadi, sebetulnya diri kita itu selama, dari kita lahir mungkin ya, sampai sekarang, itu sudah banyak memberi tanda, gitu. Ya. Tentang, ini loh harusnya kita sebetulnya melakukan ini. Kok ngelakuin ini excited ya, gitu ya. Ya, jadi sebetulnya tanda-tanda itu sudah sangat jelas kalau kita sadar, mengamati, dan kita tahu, oh maksudnya rasa ini tuh mau mengarahkan saya kesini, gitu ya. Jadi, human design itu membantu menerjemahkan. Jadi, supaya kita kenal lagi, gitu. Iya. Oh, diri kita ini mau ngomong ini. Yes. Dan juga, satu hal lagi ya, yang kemarin baru aja saya ketemu. Biasanya, entah kenapa kita itu cenderung melabeli satu keahlian tertentu, itu dengan profesi tertentu, gitu. Jadi, apa ya, bisa dibilang sudah terkotak-kotak atau terbatasi, gitu. Jadi contoh, kemarin saya ada klien yang dia itu, profilnya itu senang melayani, gitu ya. Senang melayani orang, kemudian mudah didekati, gitu ya. Nah, dia langsung berpikirnya adalah, oh berarti saya harus kerjanya di bidang penjualan ya, Bu? Ya kan, padahal nggak juga, gitu. Skill untuk berhubungan dengan orang, itu kan bisa kepake di apapun, ya tadi ya. Di aspek apapun, iya. Jadi dokter tadi bisa. Jadi dokter yang rame karena skill berinteraksi, berhubungannya itu bagus. Jadi guru pun bisa, misalnya. Jadi apa lagi, jadi pengusaha bisa. Dia terkenal jadi pengusaha karena memang senang melayani, gitu ya. Iya, betul. Jadi bentuk melayaninya itu juga bisa macam-macam, gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa diamati asal kita mau membuka. Membuka diri dari persepsi-persepsi yang mungkin selama ini kita tahu, ya. Betul. Jadi ada banyak banget kemungkinan. Yes. Dan juga, biasanya yang terjadi adalah pada saat kita mulai mengikuti tuntunan diri kita, gitu ya. Kita, Rusi sering bilang gini, kita perlu validasi. Iya. Karena seringkali, wah, saya sih suka melakuin ini, tapi apa iya saya bisa hidup dari situ, gitu kan. Betul. Apa iya saya bisa make money dari situ, gitu. Nah, padahal sebetulnya tuntunan dirinya, gitu, excitement-nya. Terus muncul perasaan signature, inner authority-nya juga bilang iya ke situ. Cuman karena tularan-tularan kita bilang, itu nggak populer, itu kayaknya nggak bisa deh, itu kayaknya susah. Dan karena tadi ya hambatan atau persepsi yang udah terkotak-kotakan sehingga menganggap, aduh, kalau profesi itu sepertinya punya label ini. Atau udah kalau profesi itu kayaknya nggak ada duitnya. Nah, itu kan label-label yang ditanamkan, kan. Ditanamkan, gitu. Padahal sebetulnya kalau kita yang punya energi menjalaninya, hasilnya kan tergantung dari energi kita, ya. Betul, 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 betul. Nah, dengan akhirnya kita makin mengenali, oh, pada saat saya ngelakuin ini, entah itu populer atau nggak kata orang lain, tapi yang muncul adalah perasaan signature, kok energi saya excited ya, kok saya nggak mager ya. Go ahead, kita berani jalanin, gitu. Karena itu adalah tuntunan dari dalam diri kita. Jadi, human design itu melakukan validasi juga untuk memberikan kita penguatan. Oke, kalau muncul perasaan dari diri kita yang seperti ini, go ahead jalan. Kalau muncul perasaan seperti ini, berarti itu bukan, gitu ya. Itu mengembalikan lagi, kita percaya pada tuntunan apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Nah, dan dengan human design, sebelumnya kita diingatkan kembali untuk menggunakan fitur-fitur tersebut di dalam diri kita, bukan minta persetujuan atau bukan minta apa lagi ya, tanda kutip nasehat dari luar lagi. Tapi kita mengikuti tuntunan yang di dalam, gitu. Jadi, sebetulnya kalau kita tarik ya jangka panjang, human design itu sebetulnya memberikan satu jawaban yang bisa berlaku permanen. Jadi, contoh, kalau kita cuma sekedar minta langkah, jawaban jadi, gitu ya, sama pihak luar. Begitu kita lakukan satu langkah itu, habis itu kita bingung. Habis ini apa lagi ya? Terus kita nanya lagi, kalau habis ini gimana? Terus nanti ada lagi jawaban langsung, habis itu kita kerjain, habis itu kita bingung lagi kan? Karena kita masih terbiasa apa-apa nanya, gitu kan? Ya. Nah, memang di awal pasti kita juga akan banyak bertanya, gitu kan? Karena kita baru lah, baru mau mengenal lagi, gitu kan? Tapi bertanyanya? Ya. Jawaban-jawaban yang diberi human design sebetulnya itu bisa dijadikan pertanyaan menggali. Nah, sebetulnya ini yang saya banyak lakukan ya. Jadi, ketika ada orang datang, saya jelaskan, kemudian saya arahkan untuk mereka tuh menggali ke dalam dirinya. Nah, di awal-awal memang akan, masih ada gitu ya, banyak pertanyaan dan dengan senang hati ya, saya menjawab, tapi balik lagi. Saya jawab, kemudian saya gali. Saya jawab, saya gali. Sampai suatu saat nanti, teman-teman mungkin udah nggak butuh lagi. Iya. Udah nggak butuh saya, udah nggak butuh human design. Karena tadi, akhirnya dapat satu formula, satu rasa, atau satu apa ya? Satu panduan untuk tahu, oh oke, menerjemahkan rasa ini, mengenal energi saya yang ini. Makin percaya diri. Betul. Mengenali pola-pola saya yang ini, baik itu shadow ataupun gift. Jadi, sehingga banyak, cukup banyak klien yang akhirnya udah berjalan di human design cukup lama dengan kami. Itu sampai di satu titik, iya ya Ci, kok sekarang aku jadi makin, makin jarang pengen curhat. Atau makin jarang pengen nanya, karena baru mikir, eh tiba-tiba, oh oke udah tahu. Gitu. Ada apa lagi gitu di proses, oh iya kayaknya tahu. Jadi, makin lama kita itu makin firm dengan diri kita sendiri gitu. Iya. Dan itu yang sebetulnya dicari banyak orang ya. Betul. Jadi, tahu apa yang disuka, tahu apa yang mau dilakukan, dan tahu apa yang hal yang terbaik yang bisa kita gali dari diri kita. Yes. Nah, buat teman-teman yang mau mendalami gitu ya, atau mungkin saya mau dong kalau misalnya saya masih awam banget, saya mau tahu lebih dalam gimana sih saya bisa mengenali fitur-fitur dalam diri saya gitu ya dengan bantuan human design. Silahkan klik aja link di description, nanti ada kontak WA-nya gitu ya, teman-teman bisa ngelakuin private consultation juga sama Rusi, atau melakukan kelas panjang namanya individuation and healing journey. Silahkan klik aja link di description, supaya teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak tentang lompatan hidup. Oke, kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.